Pantai, deburan ombak dan hembusan angin menjadi tempat bagi Naomi untuk merelaksasikan jiwa dan mengembalikan energi setelah melihat beberapa kejadian. Meditasi kenapa harus dipantai ombak? Kenapa harus di charge pikiran atau? Iya, aku merasa lebih tenang. Kalau di sini? Di sini. Jadi fresh ya? Fresh. Semakin lama kalau kita semakin di sini, ke sedada kita. Ombak semakin besar. Penjelasannya apa? Apakah ada sesuatu yang memang menyambut Naomi? Ini let. Iya. Tadi coba sepatah kaki saya dan sekarang hampir satu dongkul. Di tempat yang sama. Apa penjelasannya? Ya itu bentuk sambutan untuk kita. Sambutan untuk kita. Dari? Dari siapa? Ibu Ratu. Dari Ibu Ratu, Laut Kidul. Naomi biasa berkomunikasi? Aku biasa berkomunikasi. Jadi kalau dilihat dari mata-mata Naomi, apa yang dilihat sekarang? Prajurit? Prajurit. Prajurit perempuan sekarang. Prajurit perempuan sekarang? Meditasi kenapa harus dipantai, Naomi? Aku punya hubungan lumayan dekat sama Ibu Ratu. Jadi memang pantainya di sini, di sini, di sini, di sini. Harus turun waktu sebulan sekali? Meditasi atau ada hal-hal lain? Aku bisa kadang-kadang seminggu dua kali. Seminggu dua kali di sini? Iya. Jalan tol Cipularang, mementang dari Cikampek, Purwakarta sampai pada Larang. Tol ini berada di pegunungan, sehingga jalannya naik turun dan juga memiliki banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Cipularang, kilometer 97. Ini ke arah Jakarta. Dan kita akan melakukan penelusuran saat ini malam hari. Karena memang Naomi merasakan bahwa penelusuran malam hari ini jauh lebih dapat. Feelnya lebih dapat. Tapi kenapa harus bermula dari tempat ini? Ini kan dekat dengan rasa area sebenarnya. Dekat dengan keramaian. Tapi Naomi merasa bahwa penelusuran malam hari ini harus dimulai dari sini. Itu kenapa? Aku mau di sini, tempat mereka. Apakah mereka cukup mengganggu kita malam hari ini? Aku rasa sih begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa jalan ke sana ya. Salah satu fenomena di Tol Cipularang adalah kilometer 97. Yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Karena beberapa kecelakaan yang terjadi dan dianggap akar. Ini kan dari Bandung ke Jakarta. Dan yang memang banyak sekali kecelakaan dari arah Bandung ke Jakarta. Itu kenapa ya? Karena di sini kerajaannya. Bentar, di sini kerajaannya. Di sebelah mana? Di lembahnya tadi? Di lembahnya tadi. Padahal itu dekat dengan rest area kan? Ini rest area 97. Sebelahnya persis? Di sebelah area itu masih seputar pelajarannya. Oke. Dan apakah itu faktor, termasuk faktor yang menyebabkan banyak kecelakaan? Iya. Apa yang mereka lakukan sampai ada yang kecelakaan? Mereka mungkin suka menunjukkan diri. Menunjukkan diri sehingga yang mengemudi. Kita menuju ke kilometer 96. Di sana juga beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan. Cukup menghebohkan masyarakat. Dan mungkin kita akan mengetahui juga, menurut pandangan Naomi, itu kecelakaan terjadi karena apa? Kalau kita lihat, ini ditinjau secara ilmiah bahwa ini adalah bukit yang kemudian dipotor tengah-tengahnya ada angin dan segala macam. Faktor itu juga menjadi pendukung utama? Iya. Faktor itu juga. Terus pengemudi, faktor pengemudi yang ngantuk, itu juga. Juga ya? Satunya, terus kurang konsentrasi sampai ketangkep hal-hal yang tidak gaib. Berarti banyak sekali tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh para pengemudi saat dari arah Bandung ke Jakarta? Jakarta. Lebih banyak. Faktor alamnya iya, lelah pasti iya. Kemudian juga faktor? Faktor gangguan gaib. Gangguan. Kenapa sih mereka sering mengganggu? Apa karena kita tidak bismillah, tidak assalamualaikum misalnya saat sini? Ya. Mungkin kita, mungkin ada beberapa pantangan-pantangan yang kita langgar. Orang mengatakan bahwa memang ada sesuatu sebelum ini dibangun, ada bukit hejo dan segala macam. Ini juga termasuk? Itu, itu. Itu salah satunya. Mereka itu sebenarnya ga suka, ini kan rumah mereka gitu ya. Ini tempat-tempat kerajaan mereka. Terus, yang kita tuh langsung dibuat jalan toh. Oh, ada pembangunan. Iya, waktu ada pembangunan. Oh, oh. Nah. Oke, berarti kita akan melusuri tempat-tempat lain yang memang sempat terjadi kecelakaan di sebuah arah. Ya gitu, Naomi. Saya cukup yang di sini ya. Oke. Terima kasih sudah menonton!